PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White, 12 April 2024. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat kami di Istana Sorgawi. PEMBICARA 1 Untuk selalu berserah dan bergantung padamu, Ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Jumat, tanggal 12 April 2024 berjudul, Sahabat di Istana Sorgawi. Ayat inti dikutip dari Roma 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jadi, sama seperti oleh ketidaketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena kasih karunianya yang melimpah, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apakah ada alasan mengapa hidup yang penuh pengharapan ini tidak memberi kita keyakinan dan sukacita yang besar pada saat ini, seperti yang diberikan kepada para murid di gereja mula-mula? Kristus tidak terkurung dalam kubur Yusuf yang baru. Dia telah bangkit dan naik ke tempat tinggi, dan kita harus bertindak dalam iman kita, agar dunia dapat melihat bahwa kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan, dan mengetahui bahwa kita mempunyai seorang sahabat di istana surgawi. Kita dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan, dan ke dalam warisan yang tidak dapat binasa dan tidak tercemar, dan yang tidak akan musnah yang disediakan di surga bagi kita. Harapan kami bukannya tanpa dasar, warisan kita tidak dapat binasa. Hal ini bukan hanya sekadar imajinasi belaka, namun hal ini disediakan di surga bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas syalvana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di saat-saat pencobaan, kita sepertinya lupa akan fakta bahwa Allah menguji kita agar iman kita diuji, dan mendapat pujian, penghormatan, dan kemuliaan pada kedatangan Yesus. Tuhan menempatkan kita pada posisi yang berbeda-beda untuk mengembangkan kita. Jika kita mempunyai cacat karakter yang tidak kita sadari, dia akan memberi kita disiplin yang akan menyadarkan kita akan cacat tersebut, sehingga kita bisa mengatasinya. Pemeliharaannya lah yang membawa kita ke dalam keadaan yang berbeda-beda. Di setiap posisi baru, kita menghadapi tingkat godaan yang berbeda. Beberapa kali, ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, kita berpikir, Ini adalah kesalahan yang luar biasa. Betapa saya berharap saya tetap berada di tempat saya sebelumnya. Tapi kenapa kamu tidak puas? Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda dicobai oleh pemeliharaan Tuhan? Anda harus bangkit dalam keadaan darurat dan mengatasi cacat karakter Anda. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Sudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudiraku dalam Tuhan. Tentang sahabat, Alkitab berkata dalam Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan tentang sahabat yang seperti ini, Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 147 tahun 1896 paragraf 7 yang berkata, Dapatkan pencapaian tertinggi dan dapatkan inspirasi Anda dari Yesus Kristus. Dia adalah sahabatmu. Anda dapat selalu bergantung padanya dan mendapati dia setia dan benar. Ketika Anda membutuhkan simpatinya dalam kebingungan terbesar Anda, Ketika terluka dan memar, Dia tidak akan melewati Anda dari seberang jalan. Yesuslah sahabat kita yang menaruh kasih setiap waktu. Kita dapat selalu bergantung kepada Yesus, Sebab Dia setia dan benar. Yesus tidak pernah melewati kita dari seberang jalan. Yesus tidak pernah menghindari kita. Yesus selalu ada bagi kita. Bahkan, Roh Nubuat berkata dalam surat yang sama dan dalam paragraf ke-8 yang berbunyi, Seluruh sorga telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan mengasih kamu meskipun kamu tidak menghormati Dia. Dia telah menerimamu kembali dan memberimu keyakinan dan kasihnya. Oh, hormatilah Yesus dengan memberikan pelayanan hati yang terbaik dan tersuci kepadanya. Dia telah memberikan nyawanya untukmu. Itu sebabnya Yesus berkata, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesuslah sahabat yang terindah yang menghapuskan dosa. Segala pergemulan kita serahkanlah pada Yesus. Di mana ada teman yang setia seperti Yesus, Tuhan kita? Mengapa kita perlu pahami kebenaran tentang Yesus sahabat kita ini? Karena The Review and Herald tanggal 6 Agustus, tahun 1889, paragraf 4 menyatakan, Adalah terpapar dengan kesulitanlah yang akan memberi Anda otot dan urat kerohanian. Anda akan menjadi kuat di dalam Kristus jika Anda bertahan dalam proses ujian dan pembuktian dari Allah. Namun, jika Anda menyalahkan situasi Anda dan semua orang di sekitar Anda, Anda hanya akan semakin lemah. Saya telah melihat orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan pada segala sesuatu dan semua orang di sekitar mereka, namun kesalahannya ada pada diri mereka sendiri. Mereka harus jatuh ke atas batu karang dan hancur. Inilah pentingnya mengenal dan mengetahui siapa sahabat kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita pasti akan terpapar dengan ujian dan kesulitan. Tapi janganlah kita mencari salah atau menyalahkan. Namun datang kepada Yesus sahabat kita yang setia, yang menaruh kasih setiap waktu dan jatuh ke atas Yesus sang batu karang. Dan tentang jatuh ke atas batu karang ini, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 327 paragraf 1. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan jatuh pada batu karang untuk menjadi hancur, lengan-lengan abadi diletakkan merangkul kita dan kita dibawa dekat dengan hati Yesus. Inilah pentingnya kita mengenal sahabat kita yang setia, yaitu Yesus Kristus. Saat kita jatuh pada Yesus, Dia akan peluk kita agar kita dekat ke hatinya, menyatu dengan hati Yesus. Namun, renungan hari ini berkata bahwa Yesus adalah sahabat kita di Istana Sorgawi. Artinya, Yesus sahabat kita yang terindah ada di sorga. Lalu, bagaimana kita dapat dekat dengan hatinya, menyatu dengan hatinya? Experiences in Australia halaman 216 paragraf 5 berkata, Jika kita mempersatukan hati kita dengan hati Kristus, kita akan memiliki roh Kristus. Setiap cabang pada pokok anggur bisa berbuah dengan menyerap getah dan makanan. Inilah caranya agar kita memiliki sahabat kita yang di sorga tinggal di dalam hati kita. Dan bila kita memiliki roh Kristus, yaitu getah dari pokok anggur, maka kita berbuah. Karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Nah, apakah perubahan karakter tersebut terjadi dalam sekejap? Oh, tidak. Perubahan karakter bukan main sulap. Perubahan karakter adalah sebuah proses. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 112 paragraf 4. Tuhan menempatkan kita pada posisi yang berbeda-beda untuk mengembangkan kita. Jika kita mempunyai cacat karakter yang tidak kita sadari, Dia akan memberi kita disiplin yang akan menyadarkan kita akan cacat tersebut sehingga kita bisa mengatasinya. Bagaimana caranya mengatasi karakter kita yang cacat? Dengan menerima sahabat kita yang setia, sahabat sorgawi kita, yaitu Yesus Kristus, di dalam hati kita. Sebab karena Adam, kita semua telah menjadi orang berdosa, namun di dalam Kristus kita menjadi orang benar. Roma 5 ayat 19 Kiranya pekabaran ini menjadi sukacita bagi kita semua. Hidup kita pasti akan alami ujian dan kesulitan, tapi janganlah mengeluh dan menyalahkan. Sebab sahabat kita yang terindah, Yesus Kristus, berjanji menyertai kita senantiasa, Dan dia tinggal dalam hati kita, agar kedamaian dan pembaharuan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya Yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini Bahwa Yesuslah sahabat kami yang di sorga Yang berada di hadapanmu ya Bapak mengantarai kami Dan dia menepati janjinya untuk menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman oleh kehadiran rohnya dalam hati kami Karena tolong kami ya Bapak Sururlah roh anakmu ke dalam hati ini Serta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin